Pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara menyerahkan bantuan sebesar 50 juta rupiah kepada pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Cabang Linggabayu, daerah Mandailing Natal. Guna merehabilitasi Madrasah Dinia Muhammadiyah Linggabayu, kawasan pantai Barat Natal yang hancur porak-poranda dihantam air bah. Untuk sementara murid madrasah harus belajar di teras Masjid Takwa. Ketua Pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, Elnita Koto, Sekretaris Jubaida Pohan, Bendahara Junior Air Yoga, dan Ketua Pimpinan daerah Aisyah Mandailing Natal, Masrayani Siregar, hadir menyerahkan bantuan dan menyaksikan proses rehabilitas madrasah yang hancur. Kunjungan pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara ke Mandailing Natal merupakan bagian dari program turba ke berbagai pimpinan daerah Aisyah di Sumatera Utara. Khusus untuk daerah Mandailing Natal, pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara menggelar Aisyah Berbagi untuk meringankan beban Muhammadiyah dan Aisyah di Linggabayu dalam merehabilitas madrasah milik Muhammadiyah yang hancur dihantam banjir bandang. Kerusakan lingkungan yang parah menjadikan kawasan pantai Barat Madinah itu kini rawan banjir dan tanah longsor. Richa Tasniah, guru MDTA Aisyah Linggabayu, menyampaikan apresiasi kepada Aisyah Sumatera Utara yang memberikan perhatian untuk merehabilitasi madrasah Muhammadiyah yang hancur di Linggabayu. Nama Richa Tasniah, saya di sini sebagai guru dari MDTA Aisyah Linggabayu memberikan apresiasi kepada ibu wilayah yang telah membantu kami untuk membangun kembali sekolah kami yang telah lama kena banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Dan kami sekarang di sini sekolah darurat di teras masjid itu berada di depan kamar mandi. Tapi Alhamdulillah dengan bantuan dari wilayah kami bisa kembali membangun sekolah kami yang bisa dilihat di belakang. Di sini kami mempunyai murid sekitar 30 orang, laki-laki 16 orang, dan perempuan 14 orang. Insya Allah dengan bantuan dari wilayah mudah-mudahan untuk 3 minggu ke depan kami sudah menempati sekolah kami yang baru. Alhamdulillah. Proses belajar di teras masjid harus dilakukan madrasah yang dihantam banjir bandang yang telah merusak habis ruang belajar madrasah. Syaiful Hadi memberitakan dari Desa Tapus, Linggabayu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selamat menikmati.